Intro Halo Saudara Master Jepang Studium Master Jepang Untuk Kopar Mapang episode ini Saya diberikan waktu oleh Seniornya Piano Sulu Brahnya Senior ini Kalau teman-teman Memanggilnya Umbabak Gendut semua Dulu kita sudah main lagu-lagu Chicago Bloodsweet and Tears Yang lagu-lagu Ada Rada Berat Waktu itu Kayak Gino Finley kita juga mainkan juga Teman-temannya kakak sayang Seneng tentang jazz real book semuanya Lagunya Termasuk lagu-lagu stardas Kukar Mapang Kukar Mapang Pongku bareng mas Jepang Kukar Mapang Kukar Mapang Pongku bareng mas Jepang Kukar Mapang ha 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 ini semaha senior rasanya halo saudara Master Jepang studi Master Jepang untuk Kukumarmapang episode ini saya sangat tersanjung ya sangat berterima kasih sekali diberikan waktu oleh seniornya piano solo berbahnya senior ini bahasa sangat tersanjung sangat sibuk anu beliau Om Bambang bentuk itu kalau temen-temen memanggilnya umbapak gentut semua saya dulu sebenarnya nama saya aslinya waktu kecil itu seluruhnya Indra Sucipto karena Bapak saya dulu kan lagi ngarap pacar itu gedung bioskop namanya belum wajar tapi Indra namanya nah setelah saya sekolah nama saya ganti Bambang ngasih doi pacar ini miliknya Bapak atau bukan dulu gitu kan penyanyi penduduk Oh namanya Indra belum ada Oh jangan di sebelah PNI dekat gereja itu terus kalau di lingkungan seluruh itu kan Om bentukkan disepukan terutama pemain-pemain piano itu dulu gimana om jujur ini ada sekolah nggak dulu saya itu waktu kecil sebelumnya bukan belajar piano sama orang tua saya saya diseluruh belajar biola itu cintanya sekolah belajar sama Pak Bono Kampri di sini belum ada sekolah Oh belum kayak arti RSL belum ada belum ada masih kecil saya kelas tiga kelas empat masih biola saya lalu kelas empat itu saya belajar piano sama mamahnya lulu Purwanto Bu Asya Gani itu adiknya Pak Wahab Gani dulu kepala PU nah Bu Asya itu tinggalnya di sini di Keprabon itu depannya Wongsolemu Goliwot itu kalau generasi tuh Om Bambang tuh keberapa di Sulu angkatannya siapa di atas saya dulu kan ada Om Darno Trenceng Oh kalau itu grup itu di atasnya lagi ada Mas Sudarnoto kan Oh Sudarnoto itu yang di Jakarta terus Master Mono juga ya itu kan di atasnya Trenceng malahan itu ya kan kalau Mas Un segala itu kan tempat sekolah dulu waktu tapi di atas saya setelah berarti kalau musik angkatannya Om Kedut itu Mas Un Mas Bambang Sekro itu atau kakaknya saya dulu masih ada namanya scoreless band terma Ferry pengging dari pengging dulu yang bikin nama scoreless itu saya nguruh itu itu cintanya Om Ferry Om Sony Ferry Sony itu generasi kedua awal itu saya ada tetap Mas Mora Harjo ya ada Agustinus Ang yang di Portamina ya terus ada lagi Mas Munawar dulu pemain ritemnya nah ada lagi satu lagi ada Mas Prianto yang sekarang grupnya Pak Bapak Tanjung itu ya kalau nggak di sini nggak tahu kan kalau scoreless itu legend itu ya angkatannya favorit grup yang yang memberi nama Om Bambang Pentut Iya itu apa om artinya scoreless scoreless itu eh kita kelahiran kita akan beda kesenangan kita juga beda waktu itu sebelum saya bermain sama mereka saya ada suatu komen yang satunya lagi lebih seneng lagu-lagu rock yang satu lagi lebih seneng lagu-lagu yang bawa-bawanya kita lagi pop Indonesia ya kan ada lagi temen lagi yang memang seneng lagu-lagu dengan sandar kualitas dulu kita sudah main lagu-lagu Chicago Bloodsweet and Tears yang lagu-lagu ada rada berat waktu itu kayak gino finale kita juga mainkan juga ya jadi waktu itu kita sudah mainkan skorless itu grup Solo ya setulur-setulur grup Solo lagu-lagu Jawa kebetulan saya pernah nge-over lagunya Cahyokatris ada di channel YouTube saya yang pop Jawa dan ini saya mau bikin sama anaknya Mas Ferry penggingung Agus sama Guntur duit sama saya baru proses sudah nanti jangan ditutup dulu ya anu om Bambang mau main sepertinya kayak gimana nanti-hati tunggu aja terus om Bambang itu pertama profesional tahun berapa om dapat duit sampai bisa Alhamdulillah om ya Oh keluarga mapan dari musik anak-anak mapan saya sebelumnya awal itu main musik itu saya SD itu kan saya sudah sering ngiringin kelas 4 itu saya harus main dengan teman-teman saya di RRI waktu itu ya dan saya sudah banyak belajar musik tapi secara sendiri secara autodidak karena hearing mendengarkan ya kan terus kemudian saya ditata oleh eh teman-temannya kakak saya yang seneng tentang jazz real book semuanya lagunya ya termasuk lagu-lagu stardas lagu-lagu yang itu terus kemudian saya ketahuan sama Mas Martianto segala itu beskul jalan Nengkaraku katanya gitu main-main kita waktu itu masih di bumidaya jadi saya pertama sekali saya diajak secara profesional main sama Mas Martianto almarhum Mas adiknya Mas Martiono almarhum sama ada teman-teman teman-teman dari bumidaya juga termasuk apa Mas Lili Joko Lili ya sekarang dia di bumidaya di Jakarta mungkin tapi sudah pensiun mesinnya ini saya berdoa ya supaya Mas Bapak Gendut sehat terus Amin karena tiga idola saya itu Mas Bapak Gendut Om Damono sama Omar Dino kalau Om Damono kan tetangga dulu saya sampai Om Damono dimunggung tapi beliau-beliau sudah meninggal sudah meninggai mudah-mudahan Om Kedut masih sehat terus masih main dan perlu diketahui saudara Mr. Jepang Om Kedut ini masih aktif loh masih sehat mungkin beliau biar sehat tetap latihan tetap pintas kan Om ya untuk hidupan kan Om ya kemarin sempat main sama Cepro juga saya barusan Cepro juga saya ajakin saya mengumpulkan lagi teman-kemarin kan kebetulan namanya B semuanya sama ponaka saya Pak Bandar aja 4B saya main di acara ada saudara ada temen yang bikin acara bidding kita suruh main apa yang lain Oke saya ajakin temen-temen sama saya Oke sebetul ini pemain piano yang saya abdi Kobarmapang pertama yang Om Bapak Gendut nanti saksikan mainnya nanti ada Om Bapaknya Bualdina ada Mbak Poni ada Mbak Winda ditunggu pemain piano hebat semua Oke guys jangan lupa subscribe like saya kuman dan share kita nikmati permainannya Om Gendut suruh main apa nih saya hahaha hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati